Intro Kejutan, buca durhaka Barcelona dipilih A9 untuk gantikan Frank Kessie. Klub Liga Italia Seri AA9 dilaporkan memasukkan nama gelenda RB Leipzig Ilex Moriba dalam daftar belanja klub di bursa transfer musim panas ini. Sosok kondor kit durhaka Barcelona tersebut dibidik tim merah hitam untuk menambal kepergian Frank Kessie. Diketahui sebelumnya jika A9 ingin menggantikan gelendaannya sebelum saga transfer musim panas ditutup. Nantinya ia akan dipulat untuk menjadi suksesor Kessie. Pemen berpaspor Pantai Gading tersebut telah meninggalkan San Siro dengan status gratisan dan berlabuh ke Barcelona. Hingkangnya Kessie memberi celah bagi sektor lini tengah A9 mengingat Kessie merupakan sosok andalan bagi Stefano Pioglia. Tak heran jika merancam menti merah hitam ngebut ingin menggant gelenda anyer. Sejurus dengan itu, sejumlah nama pun dibidik, mulai dari Tanggui Domwele, David Fratesi, Secafovana hingga Rafael Onyedika. Meskipun demikian, A9 tak menutup peluang untuk berburu nama lain. Laporan terbaru dari Ilko Rieri di Losport mengglaim jika Erosneri juga mempertimbangkan Elex Moriba dari RB Leipzig. Menurut laporan tersebut, sosok Moriba bisa menjadi nama kejutan bagi tim merah hitam. Pasalnya RB Leipzig tak memasukkan Moriba dalam rencana klip. Meski kontraknya tersisa hingga tahun 2026 alias 4 tahun lagi, namun RB Leipzig ingin membuang Moriba dalam waktu dekat. Situasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh AC Milan untuk memboyongnya ke San Siro jelang penutupan Saga Transformusim Panas. Diakini kepindahan Moriba ke A9 akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Bagi Moriba, ia berpotensi menemukan kembali bentuk terbagnya mengingat dia masih berusia 19 tahun. Kemudian bagi Erosneri, kehadiran Moriba bisa menjadi solusi Stefano Pioli yang sampai saat ini belum menemukan pengganti KSI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dika masih target Milan, dialo sudah dicoret. Pemain bertahan entera Frankfurt, Ivan Dika, dikabarkan masih berada dalam radar AC Milan musim panas ini. Tetapi, abdo dialo dari Paris Saint-Germain tampaknya bukan lagi target mereka. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Tutosport, Erosneri begitu fokus pada upaya mereka untuk memastikan agar mereka memiliki pemen bertahan baru untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Alessio Romagnoli. Dua nama yang begitu santar dikatkan belakangan ini untuk transfer permanen Milan adalah Dika dari Frankfurt dan dialo dari PSG. Keduanya memang beberapa kali masuk dalam radar pengamatan klub, meskipun hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil. Nama kedua diketahui telah dicoret dari daftar target Rossneri, lantaran saat ini transaksinya tidak mendukung secara ekonomi. Sementara itu, nama pertama akan habis kontraknya dalam kurun waktu satu tahun, meskipun klub Bundesliga masih menginginkan tebusan sebesar 15 juta euro atau 224 miliar rupiah agar bersedia melepas bintang mereka. Nominal tersebut mungkin terlalu tinggi bagi Milan, tetapi jika mereka tidak bisa menemukan alternatif lainnya lebih sesuai dengan kriteria mereka, Maka Paolo Maldini dan kawan-kawan tampaknya tidak memiliki pilihan lain selain merekrut bintang Inter Frankfurt, terlebih iya tampil begitu impresif musim lalu. Jika memang demikian, menajemen bakal memfokuskan upaya mereka untuk memboyongnya dari Jerman dan benar-benar melupakan back PSG yang masih dihargai tinggi oleh klubnya. Gabung AC Milan, Hakim Zia dijamin main di Piala Dunia 2022. Winger Chelsea Hakim Zia dijamin main di Piala Dunia 2022 jika sang pemain bermain di tim Inti Raksasa Liga Thalia Seri AA9. Laporan terbaru dari Sky Sport News mengklaim jika A9 kembali menghidupkan negosiasi dengan Chelsea untuk memboyong Zia ke San Siro. Sudah jadi rahasia umum jika nama Hakim Zia sedang dikait-kaitkan dengan Iros Neri. Sejak dibukanya Saga Transfer Musim Panas, namanya sudah jadi bola liar bagi tim Merah Ita. A9 bahkan sudah kesengsem Zia sejak masih mengabdi di Ajax Amsterdam. Namun lantaran tak mampu meneruti permintaan de Yoden, Zia akhirnya berlabuh ke Chelsea. Bak cel beka, kini A9 kembali membidik Zia. Minat terus menari pada Zia selaras dengan lowongan A9 untuk menemukan winger kanan yang bukan kaleng-kaleng. Kendahati demikian, A9 patut waspada sebab mereka tidak sendirian dalam perburuan Hakim Zia. Ajax Amsterdam dan Manchester United turut memeriahkan perburuan tersebut. MU tengah mencari winger baru. Kendahati, tambaknya tenhak mengutamakan Anthony, tak menutup kemungkinan juga sampelatih mendatangkan pemain incaran kesayangannya itu. Ajax turut dikabarkan bakal memulangkan Zia ke Amsterdam apabila pemain kuncinya Anthonynya. Akhirnya, Fix berlabuh ke Old Trafford. Kendahati demikian, Hakim Zia mungkin bakal memilih tim yang bersedia memberinya waktu bermain yang lebih banyak agar dapat tampil di Piala Dunia 2022 mendatang. Jawaban dari keinginan sampel main mungkin saja AC milen. Dilansir dari Arab News, Maroko telah memperhentikan pelatih kepala mereka yang bernama Fahid Falihozik tiga bulan menjelang dimulainya Piala Dunia 2022 di Qatar. Di pecatnya Fahid Falihozik tampaknya terjadi lantaran caranya menangani dua pemain bintangnya yang dihakim Zia dan Nasser Mazraoui. Piala Dunia bakal digelar 20 November mendatang di Qatar yang mana Maroko bakal satu grup dengan Kroasia, Belgia, dan Kanada di grup F. Di tengah incaran tiga raksasa Eropa, Milan ingin perbarui kontrak Leo. A9 dikabarkan ingin mengamankan kontrak baru Rafael Leal, namun ia saat ini sedang dipantau oleh Paris Saint-Germain, Real Madrid, dan Manchester City. Sebagaimana dikemukakan oleh TutuSport, saat fokus rusenari masih di bursa transfer, mereka juga perlu ingat bahwa berapa persoalan perpanjian kontrak masih menanti, seperti Ntekzme Elbeneser, Pierre Caloulu, dan terutama Rafael Leal. Pembaruan kerjasama pemain internasional Portugal bakal menjadi yang paling sulit diamankan, mengingat popularitasnya yang begitu menanjak dalam satu tahun terakhir, dan ada beberapa tim besar yang tertarik membelajak servisnya. PSG, Real Madrid, dan City yang merupakan juara Perancis, Spanyol, dan Inggris, diketahui sudah tidak sabar menjadikan winger 23 tahun tersebut sebagai bagian dari skuad mereka. Agen mantan bintang Lille tersebut, Jorge Mendes, telah mengajukan permintaan agar kliennya digaji 7 juta euro, atau setara 104 miliar rupiah per musim. Sementara itu, nominal yang tertinggi ditawarkan Milan adalah 4,5 juta euro, atau 67 miliar rupiah. Kini, Redbird kapital yang memegang kendali klub, naro senario kemungkinan akan menaikkan tawaran mereka demi mempertahankan winger andalan mereka selama berapa tahun ke depan. Kandahati demikian, langkah Milan tidak akan mudah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, selain berhadapan dengan tuntutan selangit Mendes, raksasa Serie A tersebut perlu menuntaskan misi mereka berpanjang kontrak Leo di tengah kejaran PSG, Los Blancos, dan The City Zets. Terima kasih telah menonton!